untuk sahabatku bersumpah lagi di channel DNGCS kali ini saya akan kasih tau untuk sahabatku bagi yang belum tau ya cara memindahkan aplikasi ke kartu SD terbaru jadi cara ini cara terbaru mungkin supaya lebih cepat untuk memindahkannya sahabatku ya akan saya kasih tau untuk sahabatku cara memindahkannya supaya di RAM internal atau RAM HP kita itu tidak terlalu banyak aplikasi ya sahabatku ya jadi kita perlu bagi juga di kartu SD sahabatku ya kita bagi separuh atau semua di kartu SD dan sebagian di RAM handphone sahabat ya jadi yang perlu sahabat lakukan itu mengecek kartu SD sahabat ya seperti ini ya sahabatku ya sahabatku bisa masuk saja di file saya ya biasanya di sitabap itu ada ya file saya nah sahabatku bisa dicek dulu untuk kartu SD nya penyimpanan penyimpanan masih muat atau tidak ya itu langkah yang pertama ya bisa dicek masih banyak atau tidak ya ceknya seperti ini sahabatku bisa kelihatan ya sahabatku ya itu langkah yang pertama ya mungkin untuk sahabatku pernah memindahkan suatu aplikasi tetapi sahabatku lupa ya lupa caranya dan sahabatku mencari tutorial lagi caranya bagaimana nah cara pertama ini sahabatku ya di cek dulu ya bisa cari di nipun sahabat itu file saya ya sahabatku di cek saja untuk kartu SD kalau masih memadai kalau RAM nya masih banyak jadi langsung saja dipindahkan aplikasinya untuk memindahkannya sangat mudah sekali untuk sahabatku jadi untuk sahabatku bisa langsung saja ya membuka di hp sahabat itu pengaturan nah kan ada pengaturan seperti ini ya sahabatku ya ya setelah ada pengaturan seperti ini sahabatku tinggal masuk yang namanya aplikasi sahabatku kita cari yang namanya aplikasi nah ini sahabatku ya sudah ketemu ya yang tengah itu ya yang bawahnya perawatan perangkat dan baterai itu kan ada aplikasi nah sahabatku tinggal di klik saja nah nanti akan muncul beberapa aplikasi sahabatku ya untuk memindahkannya pun sangat mudah sekali untuk sahabatku saya akan contohkan sahabatku misalkan saya akan memindahkan yang namanya ini sahabatku ya aplikasi ini ya nah seperti ini nanti kan tempelannya seperti ini ada tulisannya pemberitahuan izin pewaktu aplikasi data seluler baterai penyimpanan memori rincian aplikasi ya jadi yang perlu sahabat lakukan itu sahabatku tinggal di klik saja yang namanya penyimpanan ya sahabatku ya jangan sampai keliru ya penyimpanan saja kita akan klik nah nanti setelah seperti ini akan ada tulisannya ubah sahabatku ya bisa dilihat ini ya ubah ya setelah seperti ini sahabatku tinggal di klik saja nah ini kan ada pilihannya kartu SD atau memori perangkat ya karena sahabatku mau memindahkan ke kartu SD kita klik saja setelah seperti ini sahabatku tinggal dipindah nah jadi sahabatku tinggal menunggu beberapa detik ya sahabatku ya kita tunggu sahabatku sampai selesai sahabatku ya jangan sampai sahabat pencet-pencet dulu ya supaya pindahan aplikasi ke kartu SD itu tidak terhambat ya kita buka lagi sahabatku di aplikasi tadi ini ya aplikasi ini terus sahabatku cek lagi di penyimpanan apakah sudah berubah ya sudah sahabatku ubah lokasi penyimpanan dan ternyata sudah memindahkan ke kartu SD dari memori perangkat ke kartu SD begitu sahabatku caranya untuk memindahkan aplikasi ke kartu SD cukup sekian dulu untuk sahabatku tutorial kali ini semoga membantu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati